Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kebun kali ini membahas tentang hama jambu kristal ini kita saksikan di video warna daun adalah tembaga dan banyak rontok setelah kita gali ini kita kedapatan ada uret dan rayap Nah itu kita saksikan uretnya sudah berkembang biak di perakaran dekat batang utama sehingga menyebabkan eh banyak akar yang tertutup kita itu kita lihat tanamannya meranggas ya Nah tuh nih pohon kedua sampel kita lihat daunnya warna merah tembaga banyak daun yang berkemburan nanti lama-lama mati kalau enggak ditanggulangi Nah kita lihat tuh udah digali oleh Bangbeo terdapat uret juga Nah itu namanya uret nanti bisa sebesar ibu jari besarnya uret disini adalah karena kita pakai kompos yang mungkin belum terdekomposisi sempurna itu jadi uret-uret ini memakan bahan organik nah perkembanglah sampai ke bawah tanaman jadi untuk membutuhkan sebaiknya menggunakan kompos yang sudah matang nah ini kita saksikan tanaman ketiga sudah sudah digali itu kita lihat ada kenampakan sarang dari rayap nah itu yang lubang-lubang pada saat mau awal musim penghujan memang rawan sekali adanya rayap solusinya bagaimana ya pada saat lubang tanam kita kita perhatikan betul-betul sekitarnya kurang lebih sekitar eh 30 cm keliling minimal itu bebas dari bahan organik seperti akar sisa akar kayu atau bahan organik lainnya nah tuh kita lihat eh uret banyak sekali kalau tidak cepat ditangani maka tanaman kita akan mati karena banyak akar-akar yang putus sehingga suplai air sama eh nutrisi terganggu akhirnya tanaman tersebut eh tidak bisa berkembang dengan baik bahkan nanti mati cirinya bagaimana terkena rayap dan uret pada ujung daun pada cabang itu warnanya akan menjadi merah tembaga merah tembaga nanti lama-lama kering mati jadi kalau sahabat kebun yang punya tanaman mempunyai ciri-ciri tersebut di atas ya coba gali pelan-pelan akar apa dibawah tanaman tersebut kalau menemukan rayap dan uret berarti itulah penyebabnya karena kalau tidak segera kita antisipasi dan kita atasi maka tanaman kita akan mati itu jadi sengaja video kali ini hanya memperlihatkan bukti ciri dan bukti tanaman yang terkena uret dan rayap nanti pada video selanjutnya akan kita tampilkan bagaimana cara pengendalian rayap dan uret secara organik jadi kami tidak memakai bahan kimia nah ini pasti rayap kalau cirinya berongga-rongga pasti ada rayap kalau kita pakai bahan kimia maka mikroorganisme pengurai yang baik pun akan ikut mati jadi kita akan lakukan penanganan secara organik sebenarnya sebelah pada video sebelumnya untuk tanaman durian alpukat pernah kami ulas bagaimana cara mengendalikan rayap dan uret ya video kali ini hanya fokus kepada ciri tanaman jambu kristal yang terkena rayap dan uret serta bukti bahwa tanaman tersebut terkena rayap dan uret nah selain tanaman berpotensi mati tentunya produksi buah juga akan kecil kata sahabat pun lihat di situ satu tanaman yang biasanya bisa menghasilkan eh satu cabang satu buah ini merana tidak ada sama sekali jadi bisa drop sekitar 90-99% buahnya akan hilang kita produksi dari perpohon tersebut Oke nanti pada video selanjutnya kita akan lihat kan setelah kita gali kita lihat semuanya itu waktu kalau tanaman yang masih lebih sehat dia daunnya akan hijau segar kalau yang warnanya kuning tembaga itu pasti kan bisa dipastikan terkena uret ya ini bukti bahwa tanaman juga perlu pengecekan yang kontinu terutama pada saat awal musim penghujan sama pertengahan musim penghujan karena disitu rawan rayap kalau untuk uret itu dia akan ada jika kita memakai ke pupuk kandang atau kompos yang belum terdekombisi sempurna atau komposnya belum matang dengan adanya pengalaman ini kedepannya kebun buah apikel akan produksi kompos sendiri jadi kita akan buat ternak kambing untuk memproduksi kompos sendiri sehingga nutrisi yang dihasilkan dari kompos tersebut bisa kita atur untuk pertumbuhan vegetatif atau generatif untuk masa pertumbuhan atau pembuahan nanti bisa ditambahkan eh eh ditambahkan bahan organik tertentu sesuai dengan kebutuhannya jadi demikian eh ulasan tentang hama yang ada di jambu kristal sampai jumpa pada video selanjutnya untuk penanganan uret tersebut dan rayap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati